Komunitas Motor Trail merusak bunga Edelwe, Sarawa saat mengikuti kegiatan off-road di Ranca Upas CWD, Bandung, Jawa Barat. Sejumlah video menyebar di media sosial, salah satunya saat pemotor melintasi area perkemahan. Pemotor dalam komunitas Motor Trail juga melintasi area habitat Edelwe, Sarawa di Ranca Upas pada 5 Maret lalu. Diketahui tanaman Edelwe, Sarawa ini termasuk golongan tanaman langka. Saya tanam lagi, saya kembang biakan di sini bunga rawa. Sedangkan bunga ini di dunia itu hanya ada di dua tempat. Paham gak kalian? Termasuk di Indonesia pun hanya dua tempat. Ranca Upas sama Danau Ciharus, kamu janggarut. Ini adalah luapan kemarahan seorang warga yang menanam tanaman Edelwe, Sarawa. Pasalnya tanaman itu diketahui langka di dunia dan ia telah menanamnya dalam dua tahun terakhir. Tanaman itu diketahui hanya ada di Indonesia dan Amerika Serikat. Di Indonesia, salah satu lokasi Edelwe, Sarawa tumbuh adalah di Ranca Upas. Hancur gak? Lihat sama mata Anda, hancur gak? Dan lokasi ini. Saya kemarin memang saya akui, saya sedikit emosi terpancing suasana dengan kondisi yang rusak seperti itu. Karena yang pegang alial itu memang mengukir sendiri ya? Untuk bunga rawa sebenarnya intinya adalah inisiatif saya sendiri. Awalnya karena saya jualan di tenaman hias, saya ingin menjual bunga ini tapi gimana caranya ini tetap lestari. Sementara itu perwakilan yang mengaku sebagai panitia penyelenggara kegiatan motor trail di Ranca Upas melayangkan permohonan maaf terbuka di media sosial. Video kegiatan yang diikuti komunitas motor trail menyebar di media sosial karena merusak lahan tempat tanaman bunga Edelwe, Sarawa bertumbuh. Terima kasih. Dan sekali lagi mohon maaf untuk semua pihak yang telah dirugikan terutama para peserta Ipon Raja Upas 5 Maret 2023.